Satu dari sepuluh orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap tiga detik, ada satu orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat, progresifitas, dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer, kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang, kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang, kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus Halo? Halo? Ah, ini telpon sudah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengumudi. Disorientasi waktu Anterin Ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visuospasial Ayo, Pak, bulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visuospasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi Pak, tolong ambilin itu, apa namanya, itu loh, jam dinding Ibu di Maksud Ibu, jam tangan. Iya, iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan Ini mas, uangnya? Loh, kebanyakan Bu. Belanjaan Ibu cuma 20 ribu aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul barang aja di luar. Ah, nggak apa-apa, Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan, dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu, agak asin ya. Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah nggak cinta lagi ya sama Ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Taukah Anda, Halo, selamat datang. Hai semua, selamat datang di Alzheimer Indonesia Nederland online session. Kali ini kita workshop di sesi yang ke-18. Untuk kakak-kakak, rekan-rekan semua yang tadi sudah ikut di sesi Alzheimer Indonesia Pusat di Jakarta, pecah rekor hari ini, sampai ke-80, keren banget. Dan terima kasih yang menyempatkan hadir pindah ke Belanda. Terima kasih. Kami, Alzheimer Indonesia Nederland adalah satu dari 22 koruil dari Alzheimer Indonesia yang berada di Belanda. Kenapa kami berada di sini? karena kami juga yakin bahwa banyak ilmu dari Belanda dan juga orang Indonesia yang berada di mana saja perlu tetap mendapat kegiatan dan informasi tentang demensia Alzheimer. Nah, di sesi kami ini, kami kadang-kadang mengadakan webinar, mengadakan workshop, atau kita olahraga bersama. Jadi, apapun yang kita bisa lakukan untuk mengisi waktu-waktu di Sabtu ini. Alhamdulillah, sampai sekarang masih bisa sampai di sesi ke-18. Kali ini, kalau kemarin-kemarin kita olahraga bersama, terus kemudian mendengarkan webinar dan ilmu-ilmu, kita juga kali ini kedatangan tamu. Sahabat saya, Sarah, kalau di Alzi itu, manggilnya itu Kak Sarah. Karena semua jadi kaksar di sini. Jadi, kayaknya kalau jadi kayak semua muda ya. Kak Sarah ini sahabat saya dan sebetulnya, wah pas banget ini. Ibu Diwai Suharia akhirnya hadir. Dan juga sahabatnya Ibu Diwai Suharia. Beliau ini sudah melang-melang buana dengan prestasinya di... merangkai bunga. Nanti mungkin Kak Sarah akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi, tentu saja karena bunga-bunga ya, jadikan hubungannya dengan Belanda itu sangat erat ya, kalau dengan bunga ya. Dan aku lihat juga ini, Kak Sarah ini yang bisa setahun sekali ke Belanda. Pokoknya sekarang dia sebetulnya juga agak-agak perlu relaksasi, karena nggak bisa ke Belanda. Ngeliat bunga-bungaan yang sedang... Suka komen gitu. Wah, gitu di Belanda bunganya. Lagi musimnya emang ya. Beliau ini juga sudah dipercaya kedua kalinya loh menghias nanti nih di Istana Kepresidenan. Nah, tapi cerita detailnya nanti beliau sendiri yang akan bercerita. Dan serunya lagi, di sesi ini justru kalau nanti ada yang mau coba-coba bisa atau misalnya hanya melihat dulu buat nanti mungkin dicoba-coba kalau misalnya lagi waktu luang ya, karena sangat mudah mempergunakan bahan-bahan yang ada di rumah aja. Kan sekarang lagi hits ya. Makin hits kayaknya tuh aku lihat-lihat orang sekarang mulai pada berkebun, terus beli-beli tanaman ya. Nah, dari situ mungkin selain hanya berkebun bisa juga digunakan. Kemudian saya juga ingin mengucapkan banyak banget terima kasih karena sampai saat ini di registrasi itu ada dari Jakarta, Bogor, Padang, Banjarnegara, Bandung, Manado, Bekasi, Medan, Genev, Swiss, Salatiga, dan kembali ibu-ibu DWP Islamabad. Pakistan juga hadir di sini. Terima kasih banyak ibu. Juga ibu Rita Amri, ibu Dubes yang mendaftar. Aku belum lihat ibu apakah hadir di sini, tapi ini ibu-ibu DWP Islamabad. Terima kasih hadir kembali di sesi kami. Nah, tanpa banyak-banyak lagi, mungkin bisa layar, aku berikan kepada Kak Sara. Silakan, Sar. Halo. Selamat datang semuanya. Selamat sore. Di sini sore ya. Mungkin ada yang pagi, siang, malam, di tempat lain. Saya, Sarah. Saya senang banget diminta sama sahabat-sahabat saya, Lia dan DWI dari Alzheimer Indonesia Netherlands untuk mengisi acara online session yang ke-18 ya, Li. Wow banget loh ini, sampai ke-18. Iya, betul. Oh iya, ini relax ya. Jadi malah Kak Sara ini minta kita semua unmute nanti, supaya bisa ngobrol sambil workshop ya, oke. Iya dong, iya dong. Gak gitu loh, malah di mute. Siap. Kalau pertama diminta jadi narasumber, sebenarnya bingung juga. Aku gak bisa ngomong apa-apa loh, Li. Aku tuh tukang bunga. Aku bilang, aku cuma bisa aja bikin bunga. Jadi, yaudah. Jadi mungkin itu yang akan aku sharing nanti. Apa namanya, Lia minta kita aku me... Ini sekalian kita sekalian sambil ini kali ya, Li ya. Screenshare ya, Li. Iya, ini juga ini Kak Sara. Ini ada dua layar. Iya, satu yang mau ngalain. Waktu aku udah mulai merangkai, akan ada satu kamera yang menghadap langsung ke arah pot. Tapi sebelumnya... Eh, Kak Sara, aku lupa. Kita mau senang otak dulu. Benar ya? Kita senang otak dulu. Ya ampun, saking asiknya langsung gitu. Jadi, kebiasaan kalau misalnya di sesi Alzi itu, supaya kita merangkai-merangkai juga tangan-tangan dan otaknya itu celing gitu ya. Ini mungkin kakak-kakak yang tadi hadir di sesi Alzi Pusat udah senang otak jadi dua kali ya. Maaf ya, Sar. Kita senang otak dulu ya. Hampir aja lupa. Kok kayaknya udah yang lupa gitu ya? Sebentar ya. Jadi, kita senang otak dulu. Nah, ini dia. Senang otak ini musiknya Kak Andi Rianto. Dan di sini juga ada hadir loh Kak Leli ini. Pakarnya senang otak. Oke, kita senang otak dulu sama-sama ya. Silahkan kalau mau di-unmute, sesi ini adalah sesi rame-rame. Jadi, boleh katanya. Sebiar seru ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hai anak punggungnya supaya kelihatan gambar gimana anak caranya selamat menikmati Sampai jumpa 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 Sampai jumpa